Linsuan tanpa ekspresi setelah membunuh lebih dari selusin yang terhormat tingkat ke-7. Dia melangkah maju. Matanya yang hitam pekat terasa dingin dan penuh dengan niat membunuh saat dia mengamati keempat rumah. Pada saat berikutnya, aura tajam menyebar ke segala arah dengan linsuan sebagai pusatnya. Seketika, para murid sekte naga hitam di sekitarnya ketakutan dan mulai gemetar. Bahkan ekspresi para petinggi Aula Neter pun berubah. Niat membunuh ini terlalu mengerikan. Mereka belum pernah merasakannya sebelumnya. Wajah leluhur Neter Hall sangat suram. Matanya memancarkan cahaya hijau. Dengan mendengus dingin, kekuatan yang kuat keluar dari tubuhnya dan menyapu langit dan bumi. Itu adalah kekuatan yang terhormat tingkat ke-9. Sangat menakutkan. Pada saat ini, sepertinya Dewa Iblis berada di atas semua orang, dengan cepat memblokir niat membunuh yang dikeluarkan oleh linsuan. Dia harus bergerak karena niat membunuh pihak lain terlalu menakutkan. Itu membuatnya bergidik. Jika dia tidak bergerak, bawahannya tidak akan bisa melawan sama sekali. Dalam menghadapi serangan balik leluhur Neter Hall, linsuan tidak peduli sama sekali. Dia seperti Dewa Kematian saat dia berjalan di jalur pegunungan. Ini adalah bekas sektanya. Namun, saat ini, semua teman lamanya telah tiada. Hanya orang-orang dari sekte iblis yang ada di sini. Memikirkan semua ini, linsuan tidak bisa mengendalikan niat membunuh di dalam hatinya. Kalian semua harus mati. Pada saat berikutnya, niat membunuh linsuan menjadi lebih intens. Tidak hanya itu, ada juga aura biru yang mengelilinginya, mengeluarkan rasa dingin yang menakutkan. Segera setelah auranya dilepaskan, embun bekuta berujung terbentuk di sekelilingnya dan menyebar dengan cepat. Kemanapun ia melewatinya, tampaknya menjadi dunia es dan salju. Sebelumnya, linsuan telah menyerap banyak dinginnya es Dewa Laut. Pada saat ini, kekuatannya akhirnya terungkap. Para seniman bela diri yang dekat dengan Nether Hall tidak punya waktu untuk melarikan diri. Mereka tertutup oleh embun beku biru dan berubah menjadi manusia es. Bukan hanya permukaannya saja. Organ dalam dan darah mereka membeku, dan mereka mati dalam sekejap. Kemanapun linsuan lewat, dia meninggalkan mayat yang membeku. Ayo, ayo, kita harus menghentikannya. Melihat pemandangan aneh ini, jantung sesepu penegak hukum mulai berdebar kencang. Dia buru-buru memerintahkan bawahannya untuk membunuh orang ini dengan cara apapun. Kalau tidak, seluruh Nether Hall akan disegel dalam es olehnya. Sesaat kemudian, tim penegakan hukum pertama, kedua, dan ketiga diberangkatkan. Orang-orang ini berpakaian hitam dan ekspresi mereka dingin. Mereka seperti mesin pembunuh tanpa emosi sama sekali. Mereka awalnya dilahirkan untuk membunuh. Dan tangan mereka berlumuran darah yang tak ada habisnya. Pada saat ini, mereka telah dipanggil oleh penatua penegakan hukum untuk menyerang linsuan dengan sekuat tenaga. Ekspresi linsuan dingin saat dia meninju. Ledakan. Mayat sepuluh orang di depan tiba-tiba meledak, berubah menjadi kabut berdarah. Setelah itu, di bawah pengaruh energi es, mereka berubah menjadi potongan es yang tak terhitung jumlahnya dan jatuh ke tanah. Ledakan. Sepuluh orang lainnya meledak dan berubah menjadi kabut berdarah. Kemudian, mereka membeku kembali dan jatuh ke tanah. Tidak lama kemudian, tim penegakan hukum pertama, tim penegakan hukum kedua, dan tim penegakan hukum ketiga semuanya dimusnahkan dan berubah menjadi tumpukan kristal es dan daging busuk yang jatuh ke tanah. Lingkungan sekitar sunyi. Hanya desiran angin dingin yang terdengar, membawa serta niat membunuh yang dingin. Dalam sekejap mata, anggota tim penegakan ketiga semuanya terbunuh, berubah menjadi bongkahan es yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh ke tanah. Orang-orang di Aula Neter benar-benar tercengang. Sebagai anggota sekte iblis, mereka telah membunuh banyak orang di masa lalu. Masing-masing dari mereka memiliki ratusan atau ribuan nyawa di tubuh mereka. Namun, saat ini, melihat pemandangan ini, kulit kepala mereka mati rasa. Itu karena mereka belum pernah melihat cara membunuh orang seperti itu. Tidak peduli siapa orangnya, apakah itu yang mulia tingkat ketujuh atau seniman bela diri alam pendeteksi roh, mereka semua terbunuh dengan satu pukulan. Tidak ada perbedaan. Seolah-olah di mata pihak lain, mereka semua adalah semut yang tidak bisa melawan sama sekali. Oleh karena itu, meskipun orang-orang ini telah mengalami pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya, hati mereka dingin dan tubuh mereka gemetar saat ini. Bahkan para tetua tingkat tinggi di Aula Utama sangat terkejut. Mereka belum pernah mendengar metode pembunuhan seperti itu sebelumnya. Jika tindakan Lin Suan sebelumnya mengejutkan mereka, situasi saat ini membuat mereka takut. Tiga tim penegakan masing-masing terdiri dari lima puluh orang, dan mereka semua adalah yang mulia tingkat ketujuh. Totalnya ada seratus lima puluh orang. Dapat dikatakan bahwa itu adalah kekuatan yang sangat menakutkan. Namun, tim sekuat itu telah terbunuh dalam sekejap. Mereka tidak bisa melawan sama sekali. Hal ini membuat mereka tidak dapat mempercayainya. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Bahkan yang mulia tingkat ke-8 tidak dapat melakukan itu. Siapa sebenarnya dia? Penatua penegakan menggelengkan kepalanya dengan panik, matanya dipenuhi ketakutan. Itu karena dia paling mengetahui kekuatan bawahannya. Bahkan yang mulia tingkat ke-8 tidak dapat melawan tiga tim yang baru saja dia kirimkan. Namun, pihak lain telah melakukannya. Hal ini membuatnya tidak dapat mempercayainya. Mungkinkah pihak lain adalah yang mulia tingkat ke-9? Tapi bagaimana mungkin? Berapa usianya? Dia baru berusia 20 tahun. Tidak banyak yang mulia tingkat ke-9 di usia yang begitu muda di Sekte Naga Hitam. Selain itu, Sekte Naga Hitam telah menggunakan kekuatan eksternal untuk meningkatkan kekuatan mereka. Pihak lain bukan dari Sekte Naga Hitam, jadi bagaimana dia bisa memiliki tingkat kultivasi seperti itu? Siapa dia? Siapa sebenarnya dia? Apakah dia dari aliansi bela diri? Atau apakah dia adalah tokoh besar yang tidak mereka ketahui? Untuk sesaat, orang-orang itu tercengang. Namun, saat orang-orang ini terkejut, Lin Suan bergerak lagi. Sosotnya bersinar, dan seperti sambaran petir biru, dia menyerbu menuju aula utama di depannya. Saat berikutnya, dia tiba di depan orang-orang ini. Dengan lambayan telapak tangannya, telapak tangan biru yang menakutkan seperti naga mencengkeram kepala tetua penegakan. Ledakan. Sesaat kemudian, kepala tetua penegakan meledak seperti semangka, dan bau darah yang menyengat langsung memenuhi udara. Bahkan darah berceceran di wajah para tetua di sekitarnya. Apa? Mustahil. Orang-orang ini berteriak. Mereka tidak percaya bahwa penatua penegakan telah mati di depan mereka begitu saja. Itu adalah penatua penegakan. Dia sangat kuat dan pasti bisa menduduki peringkat lima besar di Neter World Hall. Namun, pada saat ini, dia tidak bisa melawan sama sekali dan terbunuh dengan mudah. Iblis, kamu iblis. Siapa kamu? Siapa sebenarnya kamu? Tidak mungkin, bagaimana kamu bisa begitu kuat? Pada saat ini, para ahli di balai dunia Neter ketakutan dan terus berteriak. Mereka biasanya tinggi dan perkasa, membante orang-orang di negeri sia dan memandang rendah orang lain. Namun, mereka tidak menyangka suatu saat nanti mereka akan menjadi anak domba yang menunggu untuk disembeli di depan mata orang lain. Pada saat ini, mereka akhirnya merasakan ketakutan terhadap yang lemah. Ketakutan ini seperti setan yang menekan rasa sakit di tenggorokan mereka dan menarik mereka ke dalam jurang neraka. Siapa saya? Saya adalah murid Sekte Langit Hitam, dan saya di sini untuk membalas dendam. Suara linsuan dingin dan dipenuhi rasa dingin yang tak ada habisnya. Apa, Anda adalah murid dari Sekte Langit Hitam? Itu tidak mungkin. Bagaimana ini mungkin? Mendengar ini, para tetua di balai dunia Neter ketakutan. 1342 Mereka secara pribadi telah menghancurkan Sekte Blackheaven. Sekte Bintang 2 telah dihancurkan tanpa banyak usaha pada saat itu. Namun, seorang pemuda misterius telah muncul dan mengaku sebagai murid Sekte Blackheaven. Dia ingin membalas dendam pada mereka. Bagaimana mereka bisa mempercayai hal ini? Jika Sekte Blackheaven benar-benar memiliki murid yang menakutkan, mereka tidak akan bisa membunuhnya dengan mudah saat itu. Itu tidak mungkin. Anda tidak dapat memahaminya, bukan. Kalau begitu pergilah ke neraka dan cari tahu untukku. Ekspresi Lin Suan dingin, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Kelima jarinya membentuk cakar dan dengan cepat meraih orang lain. Kali ini, targetnya adalah pemuda berbaju hitam. Itu adalah master cabang pertama dari Neter Hall. Kau mendekati kematian, Minggir. Master cabang pertama meraum dengan marah dan mengeluarkan aura tirani. Saat berikutnya, dia melonjak ke langit seperti sambaran petir hitam. Menghadapi kekuatan Lin Suan, dia tidak berani melawan sama sekali. Jadi dia hanya bisa melarikan diri. Namun, di saat berikutnya, dia putus asa. Itu karena telapak tangan tersebut masih dengan paksa memegang kepalanya dan menyeretnya ke tanah. Ledakan. Tubuh besarnya ditarik turun dari langit dan terbanting ke tanah. Telapak tangan yang kuat dan kuat dengan kuat mencengkeram kepalanya, dan niat membunuh yang mengerikan serta aura dingin mengalir ke tubuhnya melalui telapak tangan. Merasakan niat membunuh yang mengerikan dan aura dingin, Master cabang pertama merasa ketakutan. Dia tahu bahwa dia tidak punya jalan keluar. Dia hanya bisa bertarung sampai mati untuk mendapatkan kesempatan bertahan hidup. Oleh karena itu, di saat berikutnya, dia meraum dan dengan cepat membakar seluruh kekuatan spiritual di tubuhnya. Dia meninju dengan kedua tinju seperti binatang buas, dengan keras menabrak Lin Suan. Selama dia melukai pihak lain, dia akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Ketika leluhur sekte Neterward turun tangan, mereka akan diselamatkan. Ledakan. Tinju Master cabang pertama bertabrakan dengan keras dengan suara rendah, tapi itu tidak mengenai Lin Suan. Sebaliknya, itu menabrak dinding es biru di depan Lin Suan. Meski kekuatannya sangat menakutkan, ia tidak dapat mengguncang dinding es sama sekali. Tidak hanya itu, kekuatan pantulan yang mengerikan mematahkan tinju Master cabang pertama. Terlebih lagi, dinding es biru mengeluarkan hawa dingin yang mengerikan. Aura dingin yang tak terhitung jumlahnya menyebar di sepanjang kepalan tangan Master cabang pertama, dan tak lama kemudian lengannya membeku. Lin Suan menjentikan jarinya, dan kedua lengan itu berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di tanah. Ah! Dengan tangannya yang lumpuh, pemimpin divisi pertama mengeluarkan jeritan darah yang mengental. Wajah tampannya sangat pucat, dan matanya dipenuhi teror. Tubuhnya gemetar. Pergilah ke neraka dan bertobat. Lin Suan berkata dengan dingin, suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Ledakan. Kepala pemimpin divisi pertama meledak, dan mayat tanpa kepala itu langsung tersegel dalam es, berubah menjadi patung es. Apa? Ini tidak mungkin. Pemimpin cabang pertama juga mati. Ketika mereka menyaksikan pemandangan ini, semua tetua Aula Neter yang masih hidup menjadi pucat karena ketakutan. Berbeda dengan penegah hukum yang sudah meninggal sebelumnya. Kali ini, pemimpin cabang pertama, itu adalah eksistensi di puncak alam mulia surga ke-8. Dia menduduki peringkat ketiga di seluruh Neter Hall, dan dia masih sangat muda. Masa depannya tidak terbatas. Bahkan ada rumor bahwa dia bisa menjadi hallmaster berikutnya di Neter Hall. Namun, seorang jenius muda terbunuh oleh satu serangan telapak tangan. Mungkin bahkan leluhur Neterwar tidak bisa melakukannya. Berapa tingkat kultivasi pemuda ini? Yang mulia surga ke-9, atau bahkan lebih tinggi? Mungkinkah dia benar-benar murid dari sekte langit hitam? Pada saat ini, mata para tetua Neter Hall dipenuhi dengan keputus asaan. Jika mereka tahu bahwa sekte langit hitam memiliki murid yang begitu kuat, mereka tidak akan berani memprovokasi dia bahkan jika mereka dipukuli sampai mati. Ah, bunuh dia. Hanya dengan membunuhnya kita bisa hidup. Segera, dua raungan marah terdengar. Dua tetua dengan cepat membakar kekuatan spiritual mereka untuk mendapatkan kekuatan besar dan dengan cepat menyerang linsuan. Para tetua dari Neter Hall ini tahu bahwa jika mereka tidak membunuh linsuan, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Oleh karena itu, dalam sekejap, mereka menyerang linsuan dengan tekat untuk mati. Kedua tetua yang menyerang lebih dulu bahkan membakar seluruh kekuatan spiritual di tubuh mereka dan meledak dengan kekuatan yang tak tertandingi. Penatua berjubah hijau di sebelah kiri memegang pedang panjang setipis sayap jangkrik. Dia dengan cepat menebas ke arah linsuan. Cahaya pedang itu sedingin cahaya bulan. Kemana pun ia melewatinya, seluruh kekosongan terpotong menjadi dua. Tetua berjubah putih di sebelah kanan memegang tombak panjang di tangannya. Dia tampak seperti dewa perang ketika seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan. Tombak panjang di tangannya berubah menjadi naga marah yang mengaum saat ia menyerang ke depan. Kedua tetua ini sama-sama berada di puncak alam terhormat surga ke-8. Sekarang setelah mereka membakar kekuatan spiritual mereka, mereka meledak dengan kekuatan yang sebanding dengan kultifator alam terhormat surga ke-9. Bahkan seorang kultifator alam terhormat surga ke-9 mungkin tidak mampu menahan kekuatan penuh dari kedua tetua ini. Pada saat ini, dua serangan sengit langsung menembus ke arah linsuan. Namun, linsuan mencibir dan mengulurkan tangan kirinya untuk mengambil pedang hijau panjang. Ada pola hitam di telapak tangannya yang tampak seperti pola setan yang memancarkan aura menyala-nyala. Itu adalah sembilan api hitam dunia bawah. Sementara itu, tangan kanannya mengepal dan meninju. Tinjunya ditutupi aura es biru tebal saat dengan cepat meluncur ke kanan. Kamu mendekati kematian. Melihat linsuan benar-benar mengambil senjata berharga mereka dengan tangan kosong, kedua tetua itu mencibir. Cahaya dingin muncul di mata mereka saat kekuatan mereka menjadi lebih menakutkan. Menurut pendapat mereka, linsuan terlalu sombong karena berani melawan mereka berdua pada saat yang sama. Apalagi dia melakukannya dengan tangan kosong. Mereka harus memanfaatkan kesempatan langkah ini untuk membunuhnya. Pedang itu menyala dan segera bertabrakan dengan telapak tangan yang ditutupi pola hitam. Namun, hal itu tidak memotong telapak tangan pihak lain seperti yang diharapkan. Sebaliknya, pedang hijau panjang itu dengan cepat meleleh di bawah telapak tangan dan berubah menjadi genangan besi cair. Apa? Ini tidak mungkin. Tetua berjubah hijau itu berteriak. Matanya dipenuhi ketakutan. Dia tidak percaya bahwa serangan terkuatnya telah dengan mudah dinetralkan oleh pihak lain. Tak hanya itu, bahkan pedang hijau miliknya pun telah dicairkan oleh pihak lain. Tindakan macam apa ini? Mengerikan sekali. Tetua berjubah hijau itu berbalik dan lari dengan ketakutan di matanya. Dia sekarang mengerti bahwa pemuda misterius di depannya memiliki kultivasi yang jelas di luar pemahamannya. Mungkin bahkan hallmaster mereka mungkin tidak bisa melawannya, apalagi dia. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah berlari. Dia harus lari demi hidupnya. Namun, saat dia berbalik, telapak tangan hitam Lin Suan menangkapnya. Segera, api hitam yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan membakar sesepuh berjubah hijau itu menjadi abu. Dengan teriakan, tetua berjubah hijau itu menghilang sepenuhnya. Pada saat yang sama, tangan kanan Lin Suan meledak. Dengan aura sedingin es yang tak tertandingi, ia menghantam tombak panjang itu dengan keras. Bang! Aura sedingin es menyembur keluar dan mengeluarkan hawa dingin yang mengerikan. Segera, tetua berjubah putih itu dibekukan menjadi patung es. Tinju menakutkan itu menghantam es dan menghancurkannya menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap, dua tetua yang telah membakar kekuatan spiritual mereka dan menyerang dengan sekuat tenaga terbunuh. Keseluruhan prosesnya sepertinya memakan waktu lama, namun nyatanya terjadi dalam sekejap. Oleh karena itu, sebelum orang-orang di sekitar mereka sempat bereaksi, kedua tetua itu sudah meninggal. Leluhur Neterward benar-benar tercengang. Matanya dipenuhi ketakutan. 1343. Sejak awal, dia tidak menganggap serius pihak lain. Belakangan, dia kaget dan terkejut. Sekarang, dia dipenuhi rasa takut. Ini karena bawahannya, orang terkuat kedua dan ketiga di Neterhall, serta semua tetua, dengan mudah dibunuh oleh pihak lain. Sekarang, hanya dia yang tersisa. Alasan dia bisa bertahan sampai sekarang bukan karena dia kuat, tapi karena pihak lain tidak menyerangnya. Jika pihak lain menyerangnya, bahkan jika dia adalah yang terhormat surga ke-9, dia tidak akan mampu melawan. Ini sudah berakhir. Kali ini benar-benar sudah berakhir. Wajah leluhur Neter dipenuhi dengan keputus asaan. Pihak lain terlalu kuat. Selain itu, pihak lain tidak akan membiarkan mereka pergi karena pihak lain berasal dari sekte langit hitam. Neterhall pernah menghancurkan sekte surga hitam. Sekarang pihak lain datang untuk membalas dendam, bagaimana mereka bisa membiarkannya pergi. Sungguh menggelikan bahwa dia begitu yakin bahwa pihak lain sedang mendekati kematian dengan datang ke markas mereka. Sekarang, sepertinya merekalah yang mendekati kematian. Jika mereka melarikan diri saat pihak lain menyerang, mereka mungkin bisa bertahan. Namun, sekarang sudah terlambat. Ekspresi Lin Suan dingin saat dia melihat leluhur Neter. Ola Neter telah melakukan banyak hal jahat. Beraninya kamu menyerang sekte langit hitam. Karena kamu sudah menyentuh kentunganku, kamu bisa mati sekarang. Di akhir kalimatnya, ekspresi Lin Suan tiba-tiba menjadi ganas, dan matanya bersinar terang. Keterampilan mencari jiwa. Kemudian, kekuatan jiwanya menyembur keluar dan berubah menjadi penusuk tajam yang menembus kepala leluhur Neter. Ah! Saat berikutnya, leluhur Neter berteriak sambil memegangi kepalanya. Matanya berputar ke belakang dan tubuhnya bergerak-gerak seolah dia sangat kesakitan. Ia memang kesakitan karena kekuatan jiwanya telah rusak parah. Rasa sakit seperti ini sepuluh kali lebih menyakitkan daripada luka fisik. Lin Suan tidak berniat membiarkannya pergi. Oleh karena itu, dia dengan paksa mencari jiwa leluhur Neter untuk mendapatkan informasi. Segera, Lin Suan berhenti. Kekuatan jiwa leluhur Neter telah hancur total. Dia jatuh ke tanah dan mengejang. Lin Suan melambaikan tangannya, dan pedang panjang sedingin es muncul di ujung jarinya. Dia segera menusuk leluhur Neter di tanah dan menatap ke tanah. Sejak saat itu, semua seniman bela diri di base camp Neter Hall terbunuh. Lin Suan, sebaliknya, memandang ke langit dan menghela nafas. Rekan-rekan murid sekte langit hitam, beristirahatlah dengan tenang. Kemudian, api hitam sembilan dunia bawah menyembur keluar dan membakar semua darah dari mayat-mayat itu. Segera, seluruh gunung dikembalikan ke keadaan semula. Setelah melakukan semua ini, Aiski dalam jumlah tak terbatas meletus dari tubuhnya dan dengan cepat menyebar ke segala arah. Seketika, seluruh sekte langit hitam membeku, membentuk istana es. Di bawah matahari, istana es yang baru terbentuk bersinar dengan cahaya biru. Meskipun orang-orang dari sekte langit hitam sudah tidak ada lagi, Lin Suan ingin sekte langit hitam terus ada, jadi dia menyegelnya dalam es. Tidak ada seorang pun di bawah kerajaan raja yang bisa menerobosnya. Hal ini dapat dianggap memungkinkan sekte Suantian untuk terus eksis sebagai alternatif. Setelah melakukan semua ini, sosok Lin Suan melintas dan berubah menjadi cahaya pedang, menghilang di tempat. Dia baru saja menggunakan teknik pencarian jiwa dan memperoleh banyak informasi penting. Leluhur Tuan Eterward ini layak menjadi salah satu dari delapan Master Aula besar. Dia tahu lebih banyak daripada Master Divisi kedua sebelumnya. Bahkan beberapa rahasia inti diketahui Lin Suan. Misalnya, Master Divisi kedua sama sekali tidak mengetahui asal-usul Kristal Misterius itu, tetapi leluhur Tuan Eterward mengetahuinya. Namun, hasil ini mengejutkan Lin Suan karena dia tidak menyangka bahwa tempat Kristal Misterius pertama kali muncul ada hubungannya dengan dia. Itu adalah Demon Abyss yang pernah dia kunjungi. Di masa lalu, ada area misterius di dekat Sekte Langit Hitam yang dikenal sebagai area terlarang. Itu adalah Jurang Iblis. Dia ingat bahwa Demon Abyss telah memuntahkan batu ajaib yang mengandung energi aneh. Saat itu, sebagai murid Sekte Langit Hitam, dia pernah memperebutkannya sekali. Dia bahkan telah memasuki Demon Abyss dan menemukan tablet batu yang tak terhitung jumlahnya, serta bayangan para ahli yang bertarung. Untungnya, Lord Alkohol ada di sana, jadi dia bisa pergi dengan selamat. Pada saat itu, dia merasa Demon Abyss sangat misterius. Namun, dia lemah dan tidak memiliki kemampuan untuk menyelidikinya. Belakangan, dia tidak mempedulikannya dan perlahan-lahan melupakannya. Setengah tahun yang lalu, sebuah Kristal Misterius muncul di Demon Abyss yang dapat meningkatkan budidaya seorang pejuang. Sejak saat itulah bencana dimulai. Karena Sekte Surga Hitam adalah yang paling dekat dengan Demon Abyss, maka Sekte tersebut langsung dihancurkan oleh Netherworld Hall. Tidak hanya itu, seluruh gunung juga ditempati oleh Netherworld Hall. Namun, dari informasi yang diperoleh dari jiwa leluhur tua Netherworld, Demon Abyss sepertinya telah berubah dan menjadi area terlarang. Belum lagi orang biasa, bahkan yang mulia tingkat 9 pasti akan mati jika mereka masuk. Selain itu, dikatakan bahwa pemimpin kultus Naga Hitam secara pribadi menemukan sumber Kristal Misterius itu dan membawanya pergi, menempatkannya di tempat lain. Sejak saat itu, kultus Naga Hitam menjadi dominan. Lin Xuan sangat ingin tahu tentang Demon Abyss, jadi dia mendiskusikannya dengan Naga Merah, Murong King Cheng, dan yang lainnya dan memutuskan untuk melihatnya. Segera, perahuro itu meluncur di udara dan tiba di dekat Demon Abyss. Lin Xuan dan yang lainnya tidak terburu-buru bergerak maju karena mereka merasakan bahaya. Aura itu bahkan membuat Naga Merah berubah menjadi serius. Ruzilong, apa yang kamu temukan? Lin Xuan bertanya. Naga Merah bergumam tak percaya. Setelah sekian lama, dia perlahan berkata, sepertinya ini adalah kekuatan sebuah domain. Domain, apakah Anda berbicara tentang wilayah raja? Lin Xuan terkejut. Di sampingnya, ekspresi Murong King Cheng juga serius. Tidak, ini memang tampak seperti sebuah domain. Aku pernah melihat kekuatan ini pada Patriark sebelumnya. Patriark yang disebutkan oleh Murong King Cheng secara alami adalah raja dari keluarga Murong. Karena keduanya berkata demikian, tampaknya kekuatan tak kasat mata di depan adalah wilayah raja. Tapi bagaimana mungkin, bagaimana bisa ada wilayah raja di depan kita? Lin Xuan tidak bisa mengerti. Mungkinkah ada raja di Demon Abyss? Setelah memikirkannya, sepertinya inilah satu-satunya kemungkinan. Itu memang seorang raja, dan bukan sembarang raja. Lihatlah aura domain ini, sungguh menakutkan. Ekspresi naga merah itu serius. Namun, Lin Xuan bahkan lebih bingung. Dia berkata dengan suara rendah, Jika seperti yang kamu katakan, ini adalah wilayah raja. Mereka yang berada di bawah level raja tidak bisa masuk sama sekali. Tapi seharusnya tidak demikian, karena lima tahun lalu, saya pernah masuk sekali. Apa, Anda masuk? Naga merah dan Murong King Cheng terkejut. Lin Xuan menganggup dan kemudian menceritakan kepada mereka tentang pengalamannya. Setelah itu, naga merah dan Murong King Cheng merenung, memikirkan kemungkinannya. Menurut apa yang kamu katakan, lima tahun lalu, tempat ini tidak begitu menakutkan. Dan alasan terjadinya perubahan yang begitu mengerikan adalah karena hal ini baru terjadi setengah tahun. Murong King Cheng sangat bingung dan tidak tahu alasannya. Meskipun dia telah melihat wilayah raja, dia masih muda dan tidak mengetahui rahasia sebenarnya dari seorang raja. Naga merah jelas tahu lebih banyak, karena dia pernah menjadi seorang raja. Menurut apa yang kamu katakan, sepertinya aku sudah memikirkan sebuah kemungkinan, tapi itu terlalu mengejutkan. Aku tidak terlalu mempercayainya. Naga merah menggelengkan kepalanya sedikit. 1344 Naga Merah jelas tahu lebih banyak, karena dia pernah menjadi raja. Menurut apa yang kamu katakan, sepertinya aku sudah memikirkan sebuah kemungkinan, tapi itu terlalu mengejutkan. Aku tidak terlalu mempercayainya. Naga Merah menggelengkan kepalanya sedikit. Wah, harus kuakui, kerajaan sia di wilayah Tiananmu benar-benar luar biasa. Pertama ada es dewa laut yang misterius, dan sekarang ada wilayah raja. Sulit membayangkan hal seperti itu akan terjadi di negara kecil dan terpencil. Apa yang sedang terjadi? Beritahu kami dengan jelas, jangan biarkan kami dalam ketegangan. Murong King Cheng bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Suan juga cemas. Ruzi Long, cepat beritahu kami. Naga Merah dengan cepat menggelengkan kepalanya. Tidak, ini hanya tebakanku. Terlalu menakutkan untuk mengatakannya dengan lantang. Ruzi Long menggelengkan kepalanya, menolak mengatakan apapun. Namun, dia tidak menyerah pada penelitiannya. Jika kita dapat menemukan sepotong kristal misterius itu, itu mungkin akan sangat membantu kita. Kristal misterius Mendengar ini, Lin Suan merenung. Dia memang mendapatkan beberapa informasi dari ingatan leluhur Netair World. Jika kamu ingin menemukan batu itu, mungkin aku punya cara. Kata Lin Suan, karena dalam sebulan, naga hitam akan mengadakan pertemuan akbar. Pada saat itu, semua olah dan sekte bawahan akan datang untuk berpartisipasi. Tujuan pertemuan itu sepertinya untuk mendistribusikan kristal misterius itu. Ada hal seperti itu. Kalau begitu kita harus pergi dan melihat. Naga Merah sangat bersemangat. Hanya dengan menemukan kristal misterius dan memahami apa itu, mereka dapat memecahkan rahasia sebenarnya dari jurang setan. Murong King Cheng juga penasaran. Karena meskipun dia adalah putri kecil dari keluarga raja, dia belum pernah mendengar tentang kristal misterius itu. Oleh karena itu, dia ingin melihatnya sendiri. Konferensi gelap dan terang. Dalam sebulan, itu akan diadakan di Pegunungan Barbar. Lin Suan memberitahunya apa yang dia ketahui. Lalu tunggu apa lagi? Ayo pergi. Desak Naga Merah. Murong King Cheng mengerutkan kening dan berkata, Kami bukan dari Sekte Naga Hitam. Jika kami pergi ke sana, bukankah kami akan langsung masuk ke dalam perangkap mereka? Apa yang perlu ditakutkan? Paling buruk, kita akan menyerang saja. Saya tidak percaya kelompok sampah itu bisa menghentikan kita. Naga Merah menggelengkan kepalanya dan mengibaskan ekornya dengan jijik. Jangan bertindak sembarangan. Jangan impulsif. Lagi pula, Sekte Naga Hitam punya raja. Lagi pula, ada beberapa raja setengah langkah. Oleh karena itu, kita tidak boleh bertindak gegabuh dalam pertemuan ini. Mengapa kita tidak melihat-lihat dulu? Lin Suan berkata dengan hati-hati. Semua orang mengangguk menyetujui saran Lin Suan. Kemudian, mereka terbang menuju Pegunungan Desolation Selatan. Pertemuan gelap dan terang adalah acara akbar dari kultus Naga Hitam. Para jenius dan elit dari semua aula utama akan berkumpul di sana. Meskipun Sekte Naga Hitam sangat besar dan merupakan Sekte Setan, namun terbagi menjadi banyak kelompok kecil. Paling tidak, setiap aula memiliki caranya sendiri dalam melakukan sesuatu. Dan komunitas Obsidian ini adalah kesempatan lain bagi mereka untuk tampil. Dia juga bisa mendapatkan kristal misterius. Oleh karena itu, ini adalah kesempatan besar bagi Sekte Naga Hitam. Dan ini adalah pertama kalinya Sekte Naga Hitam mengadakan acara ini sejak kebangkitannya. Oleh karena itu, bisa dibayangkan betapa semaraknya acara tersebut. Sebelum Lin Suan pergi, dia menyuruh Naga Merah menyiapkan susunan ilusi untuk menutupi kehancuran Aula Netter. Oleh karena itu, Sekte Naga Hitam belum mengetahuinya. Selain Aula Netter, tujuh Aula lainnya serta keluarga dan Sekte yang menyerah semuanya mulai melakukan persiapan. Mereka bersiap menuju ke Pegunungan Desolation Selatan untuk berpartisipasi dalam majelis gelap dan terang. Lin Suan memiliki keadaan roh, jadi kecepatannya bahkan lebih cepat. Oleh karena itu, mereka membutuhkan waktu kurang dari 10 hari untuk tiba di dekat Pegunungan Desolation Selatan. Namun, untuk alasan keamanan, Lin Suan tidak mengemudikan perahu roh ke Pegunungan Desolation Selatan. Sebaliknya, dia berhenti di dekat Pegunungan Kaisar Selatan. Dia membiarkan perahu roh melayang di udara dan mengaktifkan semua susunan untuk bertahan melawan klan keluarga Lin di dalam. Tak hanya itu, ia juga meninggalkan tiga pembunuh bintang lima di dalamnya. Ketiga pembunuh bintang lima ini semuanya telah ditanami tanda budak binatang oleh Lin Suan. Dapat dikatakan bahwa mereka sangat setia dan tidak akan pernah mengkhianatinya. Dengan tiga pembunuh bintang lima ini, Lin Suan merasa lega. Selain itu, mereka berhenti di udara dan ditutupi oleh sebuah barisan. Selama pemimpin Sekte Naga Hitam tidak datang secara pribadi, tidak ada yang akan menyadarinya. Lin Suan, di sisi lain, membawa Murong King Cheng, Luo Bingshan, dan Naga Merah dan terbang menuju Pegunungan Desolation Selatan. Mereka berkeliling selama beberapa hari dan menemukan bahwa selama periode ini, yang mulia mendarat dari waktu ke waktu. Orang-orang ini semuanya adalah elit dengan aura yang kuat. Meski usia, penampilan, dan pakaian mereka berbeda, tanpa kecuali, mereka semua memiliki Naga Hitam yang memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Ini berarti mereka semua berasal dari Sekte Naga Hitam. Tidak hanya itu, mereka juga mengetahui bahwa untuk berpartisipasi dalam konferensi ini, seseorang harus memiliki token Naga Hitam. Kalau tidak, mereka tidak bisa masuk sama sekali. Sial, token Naga Hitam bodoh apa? Benhuang tidak memiliki hal seperti itu. Paling-paling, kita hanya akan membunuh dengan cara kita masuk. Naga Merah berkata dengan marah. Lin Suan menggelengkan kepalanya, jangan cemas. Mari kita tunggu sebentar, masih ada lebih dari 10 hari. Pasti ada jalan. Oleh karena itu, Lin Suan dan yang lainnya menunggu dengan sabar lagi. Selama periode ini, Lin Suan telah menyerap energi es dari es Dewa Laut untuk memperkuat jiwa bela diri esnya. Beberapa hari kemudian, sekelompok orang lain muncul di langit. Kelompok orang ini sangat aneh. Jumlahnya tidak banyak dan hanya ada satu tandu. Namun tandu ini sangat besar. Itu terbuat dari emas dan ada ukiran Naga dan burung Phoenix di atasnya. Warnanya emas dan mempesona. Sedangkan tandu emas dibawa oleh delapan orang. Delapan seniman bela diri pendek itu tingginya hanya setengah meter. Mereka memiliki wajah seorang pria parubaya dan masing-masing tampak garang. Aura mereka berada di surga ketujuh dari alam yang mulia. Menggunakan surga ketujuh dari alam mulia sebagai guru benar-benar merupakan masalah besar. Itu mungkin jarang terjadi di benua Tianwu. Lin Suan dan yang lainnya secara alami menyadari situasi aneh ini. Mereka juga sangat penasaran. Orang seperti apa yang bisa memiliki kemewahan seperti itu? Eh, ada wanita cantik di dekat sini. Betapa indahnya. Tiba-tiba terdengar suara jahat dari tandu emas. Sepertinya aku sangat beruntung bisa menemukan keindahan di gunung tandus ini. Kalian semua, dengarkan. Turun. Segera, delapan pembawa alam mulia menerima perintah dan segera turun. Arah mereka turun adalah tempat Lin Suan dan yang lainnya berada. Eh, dia menuju ke arah kita. Apakah dia menemukan kita? Murong King Cheng terkejut. Lin Suan juga sedikit mengernyit. Mereka telah bersembunyi dengan sangat baik selama berhari-hari sehingga tidak ada satupun supremasi yang datang dan pergi yang menemukan mereka. Namun, pada saat itu, kursi sedan emas telah menemukan mereka. Harus dikatakan bahwa ini sungguh mengejutkan. Segera, tandu emas berhenti di atas Lin Suan dan yang lainnya. Di antara mereka, dua yang mulia pendek di depan perlahan membuka tirai dan berlutut di kehampaan. Sesaat kemudian, sesosok tubuh keluar dari tandu. 1345. Segera, tandu emas besar berhenti di atas Lin Suan dan yang lainnya. Di antara mereka, dua yang mulia pendek di depan perlahan membuka tirai tandu dan berlutut di udara. Sesaat kemudian, sesosok tubuh keluar dari tandu. Itu adalah seorang pria muda berjubah hitam. Wajahnya pucat seperti sedang sakit. Matanya agak menyeramkan dan memancarkan cahaya jahat. Di sampingnya ada dua remaja putri. Mereka ditahan di dadanya. Kedua wanita itu sangat menawan dan mengenakan pakaian yang sangat terbuka. Mata mereka seperti kait yang dapat merenggut jiwa seseorang. Pemuda yang sakit-sakitan itu berdiri di udara dengan dua wanita cantik dipelukannya dan kemudian melihat ke bawah. Akhirnya, dia mengunci pandangannya pada Lin Suan dan yang lainnya. Tubuhnya bergoyang dan dia mendarat di tanah bersama dua remaja putri. Di langit, empat yang mulia pendek tetap di tempatnya sementara empat lainnya mendarat bersamanya. Saat pemuda itu mendarat, pandangannya tertuju pada murong kinceng. Cahaya yang berkedip-kedip keluar dari matanya yang gelap, dan sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman yang menyeramkan. Cantik, kamu memang cantik tiada taraf. Pemuda itu tertawa liar dan sangat bersemangat. Dia seperti serigala lapar yang menemukan makanan lesat. Di sisi lain, dua gadis muda di sampingnya jelas tidak senang. Mereka terus mengamati murong kinceng dengan mata dingin. Sejujurnya, keduanya dianggap cantik, tetapi dibandingkan dengan murong kinceng, perbedaannya seperti langit dan bumi. Saat ini, mereka melihat pemuda itu menatap ke arah murong kinceng. Tentu saja mereka tidak senang. Namun, pemuda itu sama sekali tidak mempedulikan hal ini. Dia menatap murong kinceng dan hampir meneteskan air liur. Cantik, kenapa kamu sendirian di hutan belantara? Apakah kamu tidak takut bahaya? Apakah kamu juga di sini untuk berpartisipasi dalam konvensi cahaya gelap? Ayo, 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 ikuti aku. Saya jamin anda akan sangat nyaman. Pemuda itu menatap murong kinceng dan tersenyum jahat. Lin Xuan, yang berdiri di samping, sangat tidak senang. Tidakkah dia melihat ada tiga orang yang berdiri di sampingnya? Apalagi pihak lain justru berani memburunya. Dia benar-benar mendekati kematian. Karena itu, dia bertanya dengan dingin, siapa kamu? Kata-kata Lin Xuan membuat pemuda jahat itu mengerutkan keningnya dengan tidak sabar. Sampah sekali. Kamu bahkan tidak tahu siapa aku. Dia melirik Lin Xuan, lalu mengangkat alisnya dan menatap Luo Bing Shan. Meskipun gunung es yang jatuh mengenakan topeng emas dan wajahnya tidak terlihat jelas, tidak ada yang bisa dikatakan tentang sosoknya. Tidak hanya itu, dia juga memancarkan aura dingin dan mulia, seolah-olah dia adalah seorang ratu yang tinggi dan perkasa. Aura ini berakibat fatal bagi pemuda jahat. Segera, dia mulai ngiler saat menatap Luo Bing Shan. Cantik, sungguh indah. Saya tidak menyangka akan ada keindahan yang tiada taranya. Meski dia memakai topeng emas, itu lebih artistik dan menarik. Namun, satu-satunya hal yang disayangkan adalah kedua wanita cantik itu benar-benar mengikuti sampah. Di akhir pidatonya, pemuda jahat itu memandang Lin Suan. Namun, tatapannya sedingin es. Nak, kamu bisa enyahlah sekarang. Tuan muda ini akan mengampuni hidupmu demi kedua wanita cantik itu. Cepat enyahlah. Mendengar kata-kata itu, Lin Suan tertawa. Itu adalah tawa yang meremehkan. Orang di depannya ini benar-benar idiot. Dia bahkan tidak bisa melihat situasinya dengan jelas dan berani memarahinya. Dia menyipitkan matanya dan dengan dingin bertanya, kamu di sini untuk berpartisipasi dalam majelis cahaya gelap. Omong kosong, jika aku tidak berpartisipasi dalam pertemuan cahaya gelap, untuk apa aku datang ke gunung terpencil ini? Nak, Tuan muda ini sedang dalam suasana hati yang baik dan tidak akan membunuhmu. Cepat enyahlah. Kalau tidak, jika aku berubah pikiran, 10 ribu nyawa saja tidak akan cukup untukmu. Jadi, kamu membawa token naga hitam? Lin Suan bertanya lagi. Tentu saja. Apa? Jangan bilang kamu bahkan tidak punya token naga hitam. Kamu berasal dari Aula Mana. Tanpa token naga hitam, Anda berani berpartisipasi secara diam-diam dalam majelis cahaya gelap. Anda sedang mendekati kematian. Mendengar pihak lain memiliki token naga hitam, Lin Suan tersenyum puas. Di sampingnya, naga merah juga membuka mulutnya dan tertawa seperti monster tua. Itu hebat. Setelah menunggu sekian lama, akhirnya saya mendapatkan token naga hitam. Saya tidak menyangka hal itu akan datang kepada saya dengan sendirinya. Nak, Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan kesialanmu karena datang kepadaku atas kemauanmu sendiri. Naga merah tertawa liar. Lin Suan juga berkata dengan dingin, serahkan token naga hitam dan aku akan meninggalkanmu dengan mayat utuh. Apakah kamu mengancamku? Pemuda jahat itu mencibir. Dia mencibir dengan nada menghina, sepertinya kamu benar-benar tidak tahu siapa aku. Itu benar. Saya telah berkultivasi dan baru saja muncul. Tidak banyak orang di sekte naga hitam yang mengenal saya. Tapi jangan khawatir. Setelah majelis cahaya gelap, dunia pasti akan mengetahui nama Hua Wufeng. Tidak banyak orang yang mengenalmu. Itu lebih baik lagi. Senyum Lin Suan semakin lebar. Dia tidak menyangka surga akan mengiriminya harta karun seperti itu. Memikirkan hal ini, dia mengambil satu langkah ke depan dan mencibir. Aku benar-benar tidak bisa memikirkan alasan apapun mengapa aku harus melepaskanmu. Kurang ajar. Melihat pemandangan ini, wajah Hua Wufeng akhirnya tenggelam. Ayo, patahkan kakinya. Buat dia berlutut di tanah dan memohon padaku seperti anjing. Segera setelah dia selesai berbicara, seorang yang terhormat keluar. Seperti hantu, dia dengan cepat menyerang Lin Suan. Dia sangat cepat sehingga yang terhormat biasa tidak bisa melihatnya sama sekali. Dalam sekejap, dia berada di depan Lin Suan. Tangannya seperti palu surgawi saat menghantam lutut Lin Suan. Begitu dua yang terhormat pendek menyerang, seberkas cahaya muncul di depan Lin Suan. Itu sangat tajam dan langsung menebas ke arah mereka. Pada saat berikutnya, kedua yang terhormat yang pendek itu menjerit kesakitan saat mereka terbelah menjadi dua. Darah berceceran di mana-mana saat mereka jatuh ke tanah. Apa, kamu berani membunuh bangsaku? Melihat ini, pemuda jahat itu akhirnya murka. Delapan yang terhormat yang pendek adalah bawahannya. Di permukaan, mereka membawa tandu, namun kenyataannya, mereka adalah pengawalnya. Masing-masing dari mereka adalah yang terhormat surga ketujuh. Ketika mereka berdelapan bekerja bersama, bahkan yang terhormat surga kedelapan bukanlah tandingan mereka. Namun kini, salah satu dari mereka telah terbunuh. Bagaimana dia bisa menerima hal ini? Namun, yang mengejutkannya adalah bukan pemuda di depannya yang menyerang. Itu adalah kecantikan tiada taraf dengan topeng emas. Dia tidak menyangka si cantik memiliki teknik pedang yang begitu tajam. Niat membunuh yang dia keluarkan bahkan lebih mengerikan daripada para pengawalnya. Niat membunuh seperti itu tidak bisa dihasilkan begitu saja. Itu hanya bisa diringkas dengan membunuh banyak orang. Dia menyadari bahwa dia telah meremehkan orang-orang di depannya. Siapa kamu? Kamu berasal dari Aula Mana? Apakah kamu tidak tahu siapa aku? Izinkan saya memberitahu Anda, saya adalah murid penjaga ketiga. Beraninya kamu membunuh bangsaku. Berlututlah dan tunggu hukumanmu. Hua Wu Feng berkata dengan arogan. Jika murid Sekte Naga Hitam mendengar ini, mereka pasti akan berlutut ketakutan. Itu karena dia adalah murid dari penjaga ketiga. Statusnya terlalu tinggi. 1346. Beraninya kamu membunuh bangsaku. Berlututlah dan tunggu hukumanmu. Hua Wu Feng berkata dengan bangga. Jika para murid agama Naga Hitam mendengar ini, mereka akan berlutut ketakutan. Hua Wu Feng adalah murid dari penjaga ketiga. Posisinya terlalu tinggi. Posisi tertinggi dalam agama Naga Hitam adalah Patriark. Di bawahnya ada utusan kiri dan kanan, utusan kiri Naga Azure, dan utusan kanan dari utusan tak terkekang. Lalu ada empat penjaga agung dan delapan aula besar. Dengan kata lain, pelindung ketiga adalah eksistensi yang menakutkan, yang bahkan lebih kuat dari delapan pemimpin aula. Hua Wu Feng adalah murid termuda dari penjaga ketiga. Dia juga murid favorit penjaga ketiga. Namun, Hua Wu Feng telah berkultivasi dengan penjaga ketiga sejak ia masih muda. Dia baru dibebaskan ketika konferensi gelap dan terang hendak berlangsung. Hampir tidak ada yang mengetahui siapa Hua Wu Feng. Namun, tidak ada seorang pun di agama Naga Hitam yang berani menyinggung perasaannya jika dia mengungkapkan identitasnya. Sayangnya, Lin Xuan bukan anggota agama Naga Hitam. Oleh karena itu, dia tidak melakukan apapun bahkan setelah mendengar identitas Hua Wu Feng. Sebaliknya, niat membunuhnya semakin kuat. Aku tidak menyangka kamu memiliki identitas yang begitu penting. Karena itu masalahnya, aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Lin Xuan melepaskan niat pedang tak terbatas yang menutup ruang. Naga Merah mengayunkan cakarnya dan membentuk formasi yang merangkum tandu emas dan empat yang mulia bela diri. Kamu berani menyerangku. Hua Wu Feng sangat marah. Namun, matanya melebar ketika dia mengamati Lin Xuan dan yang lainnya. Anda bukan dari agama Naga Hitam. Bukankah sudah terlambat untuk menyadarinya sekarang? Lin Xuan menyeringai dingin. Ayo, kalian semua berangkat. Bunuh dia. Hua Wu Feng meraung marah, bunuh anak ini dan ularnya. Juga, tangkap kedua keindahan ini hidup-hidup untuk saya. Pastikan Anda tidak melukai wajah mereka. Segera, tiga yang mulia bela diri lapis ketujuh yang pendek dan dua wanita cantik di samping mereka segera bergerak. Tiga yang mulia pendek berubah menjadi hantu dan menyerang Lin Xuan. Dua wanita muda dan cantik di antara mereka menghunus dua pedang panjang yang berkilau dengan cahaya dingin dan menebas naga suci merah tua itu dengan sekuat tenaga. Bayangan iblis itu sangat cepat dan kuat. Dalam sekejap, Lin Xuan dan naga ilahi merah tua dikepung. Saat berikutnya. Retakan, retakan, retakan. Bang, bang. Tendangan Lin Xuan mendarat pada tiga penguasa tipe ketujuh yang pendek. Tubuh mereka langsung meledak di udara dan berubah menjadi kabut berdarah. Kedua wanita muda itu berteriak saat mereka dibunuh oleh cakar naga merah. Darah segar mengalir dan bau darah yang menyengat memenuhi udara. Namun, itu terbakar menjadi abu oleh api hitam Lin Xuan dalam sekejap. Anda, Anda. Kali ini, ekspresi Hua Wu Feng akhirnya berubah. Dia tidak menyangka pria dan ular di depannya begitu kuat hingga bisa langsung membunuh pengawalnya. Itu adalah yang mulia tingkat ketujuh, dan ada lima di antaranya. Jika mereka menyerang bersama, mereka akan menjadi sangat kuat. Bahkan dia tidak akan bisa membunuh mereka sepenuhnya. Namun, pihak lain melakukannya dengan mudah. Bukankah ini berarti budidaya pihak lain lebih tinggi daripada miliknya? Tapi bagaimana mungkin? Dia adalah yang mulia tingkat delapan dan sangat kuat. Itu sebabnya tuannya mengizinkan dia keluar sendirian. Meskipun dia belum pernah menjelajahi dunia bawah, dia mengetahui banyak informasi. Dia tahu bahwa dengan budidaya yang mulia tingkat delapan dan statusnya, dia pasti bisa mendominasi seluruh wilayah Tianan. Tidak ada yang berani memprovokasi dia. Namun, dia tidak menyangka akan menghadapi bencana seperti itu begitu dia keluar dari gunung tandus ini. Awalnya, dia tidak memperhatikan Lin Xuan dan yang lainnya karena dia tidak dapat mendeteksi aura mereka. Meski hal ini membuatnya sedikit curiga, menurutnya aura orang-orang ini terlalu lemah untuk disebutkan. Namun, sekarang dia memikirkannya, bukan itu masalahnya. Kultivasi pihak lain jelas lebih tinggi darinya, jadi dia tidak bisa mendeteksi aura mereka. Berhenti, berhenti berkelahi, aku akan memberikan apapun yang kamu mau. Hua Wu Feng dengan cepat berkata ketika dia melihat Lin Xuan yang pembunuh. Dia telah berkultivasi dalam pengasingan sejak dia masih muda dan belum pernah mengalami pertempuran. Oleh karena itu, dia tercengang saat melihat darah tersebut. Apa yang aku inginkan? Aku ingin hidupmu. Lin Xuan mencibir dan mengulurkan tangannya untuk meraih udara di depannya. Kamu mendekati kematian. Hua Wu Feng sangat marah dan melayangkan pukulan. Paru-parunya hampir meledak karena dia mengira dia sudah menyerah. Namun, pihak lain masih pantang menyerah. Dia benar-benar marah. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, dia tidak lagi mempedulikan hal lain. Dia dengan cepat mengumpulkan kekuatan spiritualnya dan melayangkan pukulan. Meskipun pihak lain itu misterius dan kuat, dia juga tidak lemah. Terlebih lagi, pukulan ini mengandung seluruh kekuatannya. Dia percaya bahwa dia pasti bisa menghancurkan pihak lain. Namun, dia segera menyadari bahwa dia salah. Ini karena tinjunya tidak menyebabkan kerusakan apapun pada telapak tangan pihak lain. Sebaliknya, tulangnya sendiri cepat patah karena benturan tersebut. Ah! Rasa sakit itu menyebabkan dia menjerit kesakitan. Namun, ini bukanlah akhir. Saat berikutnya, sebuah tangan yang kuat meraih kepalanya. Kemudian, dia merasakan sakit yang menusup di kepalanya seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang mencoba mengambil kembali ingatannya secara paksa. Rasa sakit itu menyebabkan dia pingsan. Segera, Lin Xuan menemukan semua informasi. Kemudian, dia melambaikan jarinya dan cincin penyimpanan di tanah melayang ke tangannya. Tubuh Hua Wu Feng dengan cepat terbakar hingga tidak ada yang tersisa. Setelah mendapatkan cincin penyimpanan pihak lain, Lin Xuan menyelidikinya dengan kekuatan spiritualnya dan menemukan token naga hitam di dalamnya. Dengan senyum puas, Lin Xuan berkata, Ayo pergi. Kita bisa pergi ke konvensi cahaya gelap sekarang. Kemudian, sekelompok orang itu melayang ke langit. Di langit, empat yang mulia pendek yang tersisa terjebak oleh formasi yang dibuat oleh naga merah dan mencoba yang terbaik untuk menghancurkannya. Namun, dengan kekuatan mereka, mereka tidak dapat mematahkannya. Lin Xuan tidak membunuh mereka. Sebagai gantinya, dia menanam bis lefsel pada masing-masingnya dan mengubahnya menjadi boneka. Kemudian, dia memimpin murong kinceng dan yang lainnya ke tandu emas. Jika dia ingin memasang bis lefsel pada ahli puncak seperti Luo Bingshan, dia mungkin perlu menggunakan Tentousan Bis Ding. Namun, untuk yang mulia lapisan ke-7, 10.000 binatang ding tidak diperlukan. Lin Xuan bisa melakukannya sendiri. Bagaimanapun juga, kekuatan spiritualnya saat ini sangatlah kuat. Bahkan raja setengah langkah pun mungkin tidak bisa membandingkannya. Ayo pergi. Lin Xuan duduk di tandu emas dan mengeluarkan perintah. Pegunungan Safage, sebuah lembah. Ini adalah kota kuno Desolation Selatan, sebuah kota yang tertinggal dari zaman kuno. Itu juga merupakan lokasi konvensi cahaya gelap. Pada saat ini, kota kuno Desolation Selatan dipenuhi dengan kebisingan dan kegembiraan. Namun, mereka bukanlah murid biasa. Hanya murid elit jenius dari berbagai aola yang bisa datang ke sini. Murid-murid kultus naga hitam biasa bahkan tidak dapat bermimpi untuk datang ke sini. Di antara mereka, banyak pendatang baru yang berpartisipasi dalam konvensi cahaya gelap untuk pertama kalinya. Mereka memandang para ahli dan tetua dengan mulut terbuka lebar. Sulit bagi mereka membayangkan akan ada begitu banyak yang mulia di kota kuno ini. Kepala cabang, sepertinya cukup banyak orang yang berpartisipasi dalam konvensi cahaya gelap kali ini. Dua sosok berdiri di jalan. Salah satunya adalah seorang pemuda berjubah ungu. Pemimpin cabang, sepertinya cukup banyak orang yang berpartisipasi dalam konferensi gelap dan terang kali ini. Dua sosok berdiri di jalan. Salah satunya adalah seorang pemuda berjubah ungu. Bukan hanya jubahnya yang berwarna ungu, tetapi alis, rambut, dan bahkan matanya juga berwarna ungu. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura jahat. Di samping pemuda itu berdiri seorang lelaki tua berambut ungu. Dialah yang berbicara sebelumnya. Aula Setan Ungu adalah salah satu dari delapan aula besar kultus naga hitam. Lin Suan telah bertarung dengan Purple Demon Hall beberapa tahun yang lalu. Pemuda berbaju ungu adalah tokoh penting di Aula Setan Ungu. Bukan apa-apa. Konferensi ini adalah yang pertama sejak pemulihan kultus suci. Tentu saja, banyak orang akan datang. Pemuda berbaju ungu berkata dengan santai. Dia melihat sosok yang mendekat dengan wajah arogan. Saya pikir orang-orang dari delapan aula besar akan datang. Orang tua berambut ungu itu mengangguk sedikit. Memang benar, selain delapan aula besar, murid dari empat pelindung besar juga akan datang. Selain itu, beberapa klan dan sekte yang telah berjanji setia kepada kultus suci juga akan mengirimkan orang. Saat dia berbicara, pemuda berbaju ungu itu tiba-tiba mengerutkan kening dan menatap sosok di depannya. Namun, aku tidak menyangka dia akan datang juga. Ada seorang pemuda jangkung di depannya. Dia dikelilingi oleh prajurit yang tak terhitung jumlahnya seperti bintang yang mengelilingi bulan. Sepertinya seorang kaisar sedang dalam perjalanan. Namun how, saya tidak menyangka budidayanya meningkat lagi. Mata lelaki tua berambut ungu itu berkedip-kedip. Bakat pemuda ini sangat menakutkan. Tidak hanya keterampilan alkimianya yang luar biasa, tetapi budidayanya juga kuat. Dikatakan bahwa belum lama ini, dia bahkan bertarung dengan pemimpin cabang pertama dari Aula Pil Ilahi dan hampir menang. Meski hanya pemimpin cabang kedua, reputasinya tidak kalah dengan pemimpin cabang pertama. Divine Pill Hall selalu sombong dan diklaim sebagai nomor satu. Mereka tidak menaruh perhatian pada balai setan ungu kita. Oleh karena itu, kita tidak perlu menyapa mereka kali ini. Pemuda berbaju ungu itu menganggup dengan dingin dan berbalik untuk pergi. Namun sedetik kemudian, dia berhenti karena melihat sosok lain. Seorang pemuda tampan berjubah merah darah sedang berjalan ke depan. Di sampingnya, ada dua wanita yang sangat menawan. Tangan darah, pemuda berbaju ungu itu sedikit mengernyit. Di sampingnya, lelaki tua berambut ungu itu juga memasang ekspresi serius. Tangan darah, pemimpin cabang pertama Aula Iblis Darah. Persaingan antara delapan Aula kultus naga hitam sangat ketat. Di antara Aula tersebut, Aula Pil Ilahi memiliki status yang sangat tinggi di antara delapan Aula karena kemampuannya dalam memurnikan Pil. Namun, kekuatan Blutfin Hall di depannya sangat menakutkan. Tidak hanya itu, orang-orang di Blutfin Hall semuanya membunuh dewa. Setiap tangan mereka berlumuran darah dan keringat banyak orang. Terkadang, mereka bahkan tidak perlu bergerak. Niat membunuh di tubuh mereka saja sudah cukup untuk menakuti musuh-musuh mereka hingga kehabisan akal. Dapat dikatakan bahwa anggota Aula Blutfin adalah sekelompok maniak Blutfin, dan pemuda berjubah darah di hadapannya, Bluthen, adalah sosok yang paling mewakili di antara mereka. Sepertinya konferensi gelap dan terang kali ini tidak akan damai. Aku tidak menyangka bahkan tangan darah pun akan datang. Pemuda berbaju ungu itu menghela nafas dalam-dalam. Kemunculan Namong Hao dan Bluthen langsung menarik perhatian kebanyakan orang. Banyak orang memandang kedua orang di lapangan dengan rasa iri. Pada saat ini, keributan lain terjadi di kerumunan saat sosok lain berjalan dengan cepat. Ini adalah seorang pemuda berjubah hitam. Wajahnya pucat, seolah dia belum pernah melihat matahari. Matanya sangat panjang dan sipit, dan saat pandangannya beralih, ada aura yang menyeramkan. Hantu Li, tidak mungkinkan. Dia di sini juga. Melihat pemuda berjubah hitam itu, tubuh lelaki tua berambut ungu itu sedikit gemetar. Reputasi Namong Hao dan Bluthen sudah sangat kejam, tetapi pemuda berjubah hitam yang muncul di hadapan mereka bahkan lebih aneh lagi. Karena dia adalah pemimpin cabang nomor satu di Aula Hantu Berbahaya, Gosli. Aula Hantu Berbahaya adalah aula yang sangat aneh. Mereka berurusan dengan orang mati dan hantu sepanjang tahun, dan bisa dikatakan masing-masing dari mereka membawa aura hantu yang menyeramkan. Di antara mereka, Gosli adalah yang paling menakutkan. Legenda mengatakan bahwa dia memiliki spanduk tulang putih dengan 999 hantu tersegel di atasnya. Sangat menakutkan. Dengan gelombang cahaya, ia bisa mengeluarkan ratapan dan lolongan seperti hantu, menyebabkan kulit kepala seseorang mati rasa. Dapat dikatakan bahwa mereka lebih memilih menyinggung Bluthen daripada memprovokasi Gosli. Pemuda berjubah hitam, Gosli, perlahan berjalan ke lapangan dengan senyum sinis di wajahnya. Segera, Namong Hao dan tangan darah mengerutkan kening, dan para penggarap sekte naga hitam di sekitarnya menarik diri dengan suara mendesing. Tidak ada yang berani berdiri bersama Gosli. He he, hidup sekali, ini siang hari bolong, kenapa hantu liar sepertimu keluar? Saat semua orang terkejut, tawa tiba-tiba terdengar. Mendengar suara ini, tubuh semua orang gemetar, dan kulit kepala mereka mati rasa. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa seseorang akan berani bercanda dengan Gosli di depan semua orang. Mungkinkah dia tidak ingin hidup lagi? Semua orang menoleh, dan mereka semua tercengang, karena mereka tidak melihat siapapun. Mungkinkah itu hanya ilusi? Saat semua orang sedang kebingungan, kelopak mata mereka tiba-tiba bergerak-gerak, karena sesosok tubuh berdiri tepat di depan mereka. Tidak ada yang melihat dengan jelas bagaimana dia muncul, seolah-olah dia pernah berdiri di sana sebelumnya, tetapi semua orang tahu bahwa jelas tidak ada seorang pun di sana sebelumnya. Teknik gerakan yang menakutkan. Semua orang kaget, tak heran dia berani bercanda dengan Gosli. Melihat sosok tersebut, pemuda berjubah umu itu mengerutkan kening, bahkan mundur dua langkah. Di sampingnya, suara lelaki tua berambut umu itu sedikit bergetar, master cabang nomor satu di Assassination Hall, Sadoles. Datang tanpa bayangan, pergi tanpa jejak, dan bunuh tanpa jejak. Ini adalah evaluasi semua orang terhadap Assassination Hall. Tidak ada yang tahu kapan mereka akan muncul, dan tidak ada yang tahu siapa yang akan mereka bunuh, tapi ketika mereka menyerang, pasti akan ada ahli yang akan jatuh. Seperti yang diharapkan dari konferensi gelap dan terang, telah mengumpulkan begitu banyak ahli. Orang tua berambut umu itu menarik nafas dalam-dalam, suaranya bergetar. Memang benar, apakah itu Namong Hao, Blood Hand, Gosli, Sadoles, atau Purple Demon Hall miliknya, masing-masing dari mereka adalah eksistensi yang sangat kuat. Itu adalah eksistensi yang bisa membuat semua orang gemetar. Begitu kelima orang ini muncul, mereka langsung menarik perhatian semua orang, dan mereka berlima dipenuhi dengan semangat juang. Meski mereka belum bergerak, aura takasat mata mereka sudah berbenturan. Mereti, Bang, Bang, kehampaan bergetar, dan suara pelan terdengar, saat energi mengerikan menyapu ke segala arah. Energinya sangat mengerikan sehingga menyebabkan kekosongan di sekitarnya terdistorsi. Orang-orang di sekitarnya ketakutan, dan mereka segera mundur. Beberapa dari mereka bahkan lebih lambat, dan tubuh mereka gemetar seperti tersambar petir. Mengerikan sekali, apakah ini kekuatan kebanggaan Sekte Suci? Hati para seniman bela diri di sekitarnya bergetar. Kesenjangan, kesenjangan yang sangat besar. Di depan orang-orang ini, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan, dan mereka bahkan tidak dapat memblokir aura mereka. Semua orang melihat kelima orang yang paling membanggakan diri di depan mereka, ketakutan, dan pada saat yang sama iri. Namun, pada saat ini, tandu emas tiba-tiba muncul di atas kepala mereka. 1348 Tandu emas, seperti kilatan emas, dengan cepat terbang dari kejauhan dan berhenti di atas kerumunan. Itu bukan sekedar lewat, sebaliknya, ia berhenti di sana seperti awan emas, melayang di atas semua orang. Sombong, terlalu sombong. Semua orang mendongak kaget. Mereka belum pernah melihat pintu masuk seperti itu sebelumnya. Bukankah dia menginjak kepala mereka untuk memasuki panggung? Bahkan para jenius sebelumnya tidak berani melakukan ini. Siapa orang ini? Beraninya dia menjadi begitu sombong. Para pembudidaya sekte Naga Hitam di sekitarnya tidak senang, dan para jenius sebelumnya memiliki ekspresi suram. Niat membunuh bahkan muncul di mata mereka. Siapa mereka? Mereka semua jenius di aula masing-masing. Itu adalah eksistensi yang hanya bisa dijunjung oleh banyak murid sekte Naga Hitam. Mereka biasanya tinggi dan perkasa, dan bahkan tokoh generasi tua pun memperlakukan mereka dengan sopan. Siapa yang berani menindas mereka? Tapi sekarang, tandu yang tidak bisa dijelaskan telah berhenti di atas kepala mereka dan sepertinya tidak ada niat untuk pergi. Sebagai orang jenius, mereka tidak tahan. Di kejauhan, wajah pemuda berpakaian ungu itu muram. Dia mengerutkan kening dan memandang ke langit, bingung. Mungkinkah ada orang penting dari sekte Naga Hitam yang datang? Dia tidak bisa memikirkan generasi muda manapun yang berani bersikap sombong. Itu hanya tokoh-tokoh generasi tua. Namun, lelaki tua berambut ungu itu mengerutkan kening. Tembakan besar dari sekte Naga Hitam selalu memiliki gaya khusus saat dirilis. Tapi saya tidak bisa memikirkan pukulan besar apapun yang ada di tandu emas. Nyatanya, masyarakat sekitar sudah mulai menebak-nebak. Mereka tidak percaya bahwa ini adalah sesuatu yang dapat dilakukan oleh seorang pemuda. Di bawah, lima orang jenius yang luar biasa tidak berbicara. Mata mereka berkedip-kedip, dan mereka menyembunyikan amarah mereka dengan baik. Karena jika pihak lain adalah sosok generasi tua, mereka sebenarnya tidak bisa berkata apa-apa. Saat kerumunan sedang berdiskusi, sebuah suara pelan terdengar dari tandu emas di atas. Apakah ini konvensi cahaya gelap? Ada begitu banyak orang di sini. Mengapa begitu hidup? Mendengar suara itu, semua orang menjadi gempar. Wajah kelima jenius itu menjadi gelap. Suara itu masih sangat muda, dan jelas milik generasi muda. Mereka tidak tahan. Kurang ajar. Siapa kamu? Beraninya kamu berhenti di atas kami. Turun ke sini. Terbang tidak diperbolehkan di kota kuno sunyi selatan. Apa kamu tidak tahu itu? Kamu dari olah mana? Terlalu sombong. Teriakan dingin terdengar satu demi satu. Jelas sekali semua orang sangat marah. Namun, suara menghina terdengar lagi dari tandu emas. Menemukan begitu banyak lalat begitu saya tiba, sungguh menyebalkan. F. Chuck? Siapa yang dia sebut lalat? Sombong? Terlalu sombong. Dari olah mana dia berasal? Mengapa saya tidak mendapat kesan apapun tentangnya? Segala macam makian terdengar. Wajah favorit surga sangat gelap. Di antara mereka, mata namong hau bagaikan kilat saat dia menatap ke langit dan berkata dengan dingin, Siapa kamu? Cepat keluar. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena tidak sopan dan mengusirmu. Sebagai master cabang kedua dari Divine Pill Hall, dia sangat marah. Ini karena tidak ada seorangpun yang bisa melampauinya, bahkan master cabang pertama dari Aula Pill Ilahi, apalagi yang lain. Karena kamu memohon untuk bertemu denganku, aku akan berbelas kasihan dan memenuhi keinginanmu. Suara arogan itu terdengar lagi. Segera setelah itu, dua supremasi pendek di depan perlahan membuka tirai dan berlutut di tanah untuk menyambut pendatang baru dengan hormat. Mendengar ini, namong hau sangat marah hingga dia muntah darah. Namun, orang-orang di sekitarnya mengerutkan kening karena baru sekarang mereka menyadari bahwa empat orang yang membawa tandu sebenarnya adalah supremasi tingkat ketujuh. Supremasi tingkat ketujuh yang membawa tandu jelas merupakan suatu kemewahan yang mengejutkan. Bahkan hallmasters mungkin belum tentu memiliki kemewahan seperti itu. Sial! Siapa orang ini? Dia sebenarnya menggunakan empat keagungan tingkat ketujuh sebagai pembawa tandu. Ini terlalu boros. Anak yang hilang. Sungguh anak yang hilang. Ini adalah para ahli. Namun, dia justru memanfaatkan mereka sebagai pembawa tandu. Ini hanya membuang-buang bakat. Sekelompok orang meratap, sementara namong hau, bluetrock, dan yang lainnya mengerutkan kening. Mereka benar-benar tidak tahu siapa orang yang melakukan pertunjukan mewah seperti itu. Namun, mereka segera mengetahuinya karena pihak lain akan keluar. Benar saja, sesosok tubuh perlahan keluar dari tandu emas. Itu adalah seorang pria muda berjubah hitam. Dia memiliki alis seperti pedang dan mata berbintang. Wajahnya sangat tampan, dan rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Matanya semakin arogan. Ekspresinya seolah-olah dia adalah penguasa dunia. Tidak hanya itu, ada juga dua wanita cantik tiada taraf yang bersandar padanya. Orang di sebelah kiri mengenakan gaun ungu. Dia sangat cantik, seperti peri yang turun ke dunia fana. Orang di sebelah kanan bahkan lebih misterius lagi. Jubah hitamnya menonjolkan sosok indahnya. Dia mengenakan topeng emas di wajahnya yang bersinar dengan cahaya dingin. Meski wajahnya tidak terlihat jelas, hal itu menambah sedikit misteri pada dirinya. Perasaan itu yang paling menarik. Aura arogan, misterius, kuat, dan wajah cantik. Terlepas dari yang mana, semua orang sangat terkejut. Untuk sesaat, seluruh jalan sunyi, dan tidak ada satu suara pun. Pria muda itu secara alami adalah Lin Suan. Dua wanita cantik di sampingnya adalah Murong King Cheng dan Luo Bing Shan. Beberapa hari yang lalu, dia bertemu Hua Wu Feng di Pegunungan Desolation Selatan, jadi dia merawatnya. Kemudian, Lin Suan menyamar sebagai Hua Wu Feng dan memasuki kota kuno Desolation Selatan bersama Murong King Cheng dan yang lainnya. Sejak Hua Wu Feng mengasingkan diri, ini adalah pertama kalinya dia muncul di depan semua orang. Oleh karena itu, hampir tidak ada seorang pun di sekte naga hitam yang mengenalnya. Ini memudahkan Suan dan yang lainnya untuk bergerak. Setidaknya di Sauteran Desolation Ancient Array, tidak ada yang mengenalnya. Bahkan Hallmasters tidak mengenalnya. Mungkin hanya penjaga ketiga yang mengenalnya. Namun, menurut ingatan yang dia peroleh, penjaga ketiga tidak akan berpartisipasi dalam konvensi cahaya gelap, jadi dia sangat aman. Tidak lama kemudian orang-orang di bawah kembali sadar dan menatap ke atas. Sial, siapa anak ini? Dia sebenarnya memiliki dua wanita cantik yang tiada taraf. Fcek? Aku iri sekali. Ada apa dengan tatapan itu? Ini sangat sengit. Ini seperti seorang kaisar yang meremehkan rakyat jelata. Siapa dia? Kenapa aku belum pernah mendengar tentang dia? Dia seharusnya bukan seseorang dari delapan ola, kan? Jelas tidak. Lima ola terkuat sudah ada di sini. Tiga ola lainnya tidak mungkin memiliki karakter seperti itu. Kalau tidak, kita pasti sudah mengetahuinya sejak lama. Berengsek! Aku mulai bertanya-tanya apakah dia benar-benar dari sekte naga hitam. Banyak orang di bawah terkejut, tetapi ketika mereka melihat jubah hitam bersulam naga memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, mereka menghela nafas lega. Apakah kamu bodoh? Bodoh sekali! Tanpa token naga hitam, Anda tidak dapat memasuki kota kuno Desolation Selatan. Jika dia bisa masuk, dia pasti dari sekte naga hitam. Para seniman bela diri sekte naga hitam di sekitarnya berdiskusi. 1349 Di sisi lain, Namong Hao, Sue Sou, Gu Ili, dan para elit lainnya menatap sosok di langit. Meskipun mereka tidak tahu siapa pemuda itu, mereka dapat mengetahui dari sikap arogan dan tatapan tajamnya bahwa dia tidak lebih lemah dari mereka. Namun, mereka sangat tidak senang karena hingga saat ini, pihak lain masih berjalan di udara, menginjak kepala mereka sepanjang waktu. Di antara mereka, pemuda berjubah ungu Ziyang San mengerutkan kening di kejauhan. Mata ungunya bersinar dengan cahaya misterius. Sue Sou tersenyum kejam saat tubuhnya memancarkan cahaya berdarah dan aura pembunuh. Matanya seperti dua pedang berwarna merah darah saat dia menatap langit. Wajah Gu Ili pucat saat dia menyeringai dan terkekeh. Tubuh yang kuat, jiwanya pasti baik juga. Dia cocok menjadi makananku. Gu Ili menatap Sadoles dan mencibir. Sementara itu, Sadoles tetap tanpa ekspresi seolah dia tidak ada. Namong Hao adalah yang paling marah. Aula Pil Ilahi selalu menganggap dirinya sebagai aula nomor satu di antara delapan aula dan Namong Hao adalah salah satu dari dua orang paling menonjol di aula tersebut. Dapat dikatakan bahwa menurut pendapatnya, dia adalah anak ajaib paling menonjol dari delapan aula besar. Setiap orang harus merendahkan diri di kakinya. Namun, seorang pemuda misterius telah muncul dan berdiri di atasnya. Tak hanya itu, sikap arogan pemuda tersebut membuatnya sangat tidak senang. Terutama dua wanita cantik di samping pemuda itu. Bahkan dia iri pada mereka. Pintu masuk yang seperti itu, keindahan yang luar biasa, dan sikap seperti itu seharusnya menjadi miliknya. Dia tidak akan membiarkan siapapun menjadi sombong di hadapannya. Detik berikutnya, Namong Hao melihat ke langit dan berteriak, siapa kamu? Kamu berasal dari aula mana? Kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Cepat buktikan identitasmu. Kalau tidak, aku berhak mengusirmu. Ia tahu bahwa pemuda itu pasti sudah lulus pemeriksaan untuk bisa masuk. Namun, dia tidak peduli sekarang. Dia hanya ingin mencari alasan acak untuk menyeret pemuda itu turun dari langit. Jika pemuda itu terus berdiri di atasnya, dia pasti akan menjadi gila. Mendengar teriakan dari bawah, Lin Xuan menunduk dan menatap Namong Hao. Lalu, dia menyeringai dengan jijik. Dengarkan baik-baik, nama ayahmu adalah Hua Wu Feng. Aku murid tertutup dari wali ketiga. Mendengar ini, wajah Namong Hao kembali gelap. Dia hampir memuntahkan seteguk darah. Di sisi lain, Bluthen, Gosli, dan yang lainnya terkejut. Murid dari penjaga ketiga, dia sebenarnya adalah murid dari penjaga ketiga. Semua orang terkejut. Mereka terkejut. Status dari empat pelindung agung sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan delapan master aola besar. Selanjutnya, pihak lain adalah murid dari pelindung ketiga. Statusnya jelas lebih tinggi dari mereka. Pantas saja dia begitu sombong dan berani berdiri di atas mereka semua. Sial! Murid dari pelindung ketiga, saya tahu bahwa anak ini memiliki latar belakang yang bagus. Kalau tidak, dia tidak akan mendapatkan empat yang mulia tingkat tujuh untuk menarik keretanya. Tidak mungkin, kan? Bahkan murid pelindung pun berpartisipasi dalam konvensi cahaya gelap. Sepertinya pertemuan ini pasti tidak akan damai. Lihatlah wajah Namong Hao dan yang lainnya, gelap sekali. Aku yakin dia akan gila. Kamu tidak perlu memberitahuku hal itu. Mereka semua adalah orang-orang yang sombong dan sulit diatur. Mereka tidak akan tunduk pada siapapun. Tetapi siapa sangka akan ada seorang pemuda yang berdiri di atas mereka semua hari ini? Bagaimana mereka bisa menerima ini? Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat, sementara beberapa lainnya sangat bingung. Itu tidak benar. Aku juga pernah mendengar tentang murid pelindung ketiga, tapi menurutku tidak ada orang seperti itu. Pada saat ini, tangan darah, yang tubuhnya memancarkan cahaya berdarah, berkata, Aku juga pernah melihat murid pelindung ketiga, tapi aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Oleh karena itu, saya masih sangat ragu dengan identitas Anda. Wajar jika kamu belum pernah melihatku sebelumnya. Lin Xuan berkata dengan arogan, Saya telah mengasingkan diri dan baru saja keluar. Tapi jangan khawatir, setelah konvensi cahaya gelap, seluruh dunia akan mengetahui nama Hua Wu Feng. Jika kamu masih tidak percaya padaku, lihat saja ini. Lin Xuan melambaikan tangannya dan mengeluarkan token hitam. Token naga hitam. Dan itu adalah token naga hitam dengan tanda pelindung ketiga. Saat token ini muncul, semua orang terdiam, karena tidak ada yang bisa memalsukan token ini. Dengan kata lain, pihak lain sebenarnya adalah murid pelindung ketiga. Melihat ekspresi orang-orang di bawah, Lin Xuan tersenyum dalam hati. Dia tahu bahwa orang-orang ini sudah mempercayainya, jadi tidak ada yang meragukannya lagi. Sekarang, yang harus dia lakukan hanyalah menunggu kristal misterius itu muncul. Namun, Lin Xuan tidak berencana untuk pergi begitu saja. Tatapannya beralih, dan akhirnya menatap Namong Hao lagi. Kamu, kamu, iya, aku sedang membicarakanmu. Lin Xuan menunjuk ke arah Namong Hao dan berkata, dengan arogan. Aku sudah berada di jalan sepanjang hari, jadi aku benar-benar lelah. Cepat buatkan beberapa pil untuk menghilangkan rasa lelahku. Ingat, gunakan obat spiritual terbaik, dan jangan berhemat pada bahannya. Dengan itu, dia memeluk Murong Qing Cheng dan Luo Bing Shan, lalu pergi. Kerumunan di bawah menjadi gempar, dan wajah Namong Hao menjadi gelap, terlihat sangat ganas. Dia mengepalkan tangannya rat-rat, seperti binatang gila. Ria sialan itu, beraninya dia meremehkanku. Bunuh dia, saya harus membunuhnya. Paru-parunya hampir meledak karena marah, karena belum pernah ada pemuda yang berani berbicara seperti itu kepadanya. Di sampingnya, Blood Hand menyeringai, dia benar-benar sombong. Meskipun identitasnya tidak buruk, aku bertanya-tanya seberapa kuat dia. Aku sangat ingin bertengkar dengannya. Gosli mencibir, jadi bagaimana jika dia adalah murid penjaga ketiga? Selama dia tidak cukup kuat, aku masih bisa menyaring jiwanya ke dalam sepanduk tulang putihku. Sadoles masih tanpa ekspresi, tapi matanya bersinar dengan cahaya dingin. Seolah-olah dia adalah seorang pemburu berpengalaman yang telah menemukan mangsa yang menarik. Di kejauhan, Zi yang juga mengerutkan kening. Hua Wu Feng ini benar-benar sombong. Namun, Sekte Suci selalu tidak terkendali. Jika dia tidak cukup kuat, aku khawatir dia benar-benar akan dibunuh oleh Namong Hao dan yang lainnya. Pada saat itu, bahkan penjaga ketiga tidak akan bisa berkata apa-apa. Benar, kesampingkan segalanya, kekuatan di balik Namong Hao saja tidak lebih lemah dari penjaga ketiga. Bagaimanapun, posisi di Fine Pill Hall di Saint Sek tidak ada bandingannya. Memang benar, sebagai Sekte Iblis, Sekte Naga Hitam sangat kejam dan tegas dalam tindakan mereka. Bahkan jika murid penjaga tidak cukup kuat, dia tidak bisa berkata apa-apa jika dia terbunuh. Apalagi Namong Hao dan yang lainnya bukanlah orang biasa. Mereka sangat berbakat dan jenius dari Sekte Naga Hitam. Di belakang mereka masing-masing terdapat perwakilan dari berbagai aula, dan beberapa di antaranya bahkan memiliki hubungan dekat dengan pelindung lainnya. Oleh karena itu, mereka tidak takut pada Lin Suan, dan beberapa dari mereka bahkan mulai mendiskusikan cara menyingkirkan Lin Suan. 1350 Di sisi lain, setelah Lin Suan dan yang lainnya pergi, Murong King Cheng bertanya dengan cemas. Apakah kamu tidak terlalu mencolok? Jika kamu membuat marah orang-orang itu, aku khawatir itu akan berdampak buruk bagi operasi kita. Lin Suan tersenyum dan berkata, Saya harus sombong. Aku tidak bisa menahannya. Penampilanku pasti akan menimbulkan kecurigaan mereka. Mereka pasti akan mengujiku. Jika aku tidak bertingkah seperti Hua Wu Feng, aku khawatir hal itu akan menimbulkan kecurigaan mereka. Dan sejujurnya, aku tidak terlalu peduli dengan orang-orang itu. Meskipun mereka disebut keajaiban, menurutku mereka tidak ada bedanya dengan semut. Jika mereka benar-benar berani bergerak, aku tidak keberatan bermain-main dengan mereka. Aku akan memberi tahu mereka betapa ajaibnya mereka. Pada akhirnya, mata Lin Suan dipenuhi dengan ketajaman. Memang benar, meskipun Namong Hao dan Blood Rock kuat, mereka hanyalah yang mulia tingkat sembilan tahap awal. Lin Suan bisa membunuh orang seperti mereka dengan tamparan, jadi dia tidak terlalu peduli dengan mereka. Meskipun kota kuno Desolation Selatan berada di tengah pegunungan tak berujung, kota itu tidak berbeda dengan kota sungguhan. Itu memiliki banyak hal. Lin Suan memimpin Murong King Cheng dan Luo Bing Shan ke restoran. Faktanya, konferensi gelap dan terang adalah tempat yang sangat aneh. Ia tidak peduli dengan status, tapi kekuatan dan kekayaan. Jika Anda punya uang dan kekuatan, Anda bisa menginap di hotel terbaik dan menikmati perawatan terbaik. Jika Anda tidak punya uang, bahkan seorang Master Balai pun tidak akan bisa mendapatkan perawatan terbaik. Namun, kekuatan dan kekayaan seorang Master Aula tidak akan berkurang, jadi situasi ini tidak akan terjadi. Namun, murid dari Sekte Naga Hitam berbeda. Di sini, mereka akan dibagi ke dalam tingkatan yang berbeda dan menikmati perlakuan yang berbeda. Inilah tujuan konferensi gelap dan terang. Itu untuk memisahkan setiap orang ke dalam peringkat yang berbeda. Pertama, untuk memberi penghargaan kepada para pejuang terbaik. Kedua, untuk mi prajurit lain dan membuat mereka bekerja keras untuk berkultivasi. Lin Suan sekarang memiliki identitas Hua Wu Feng, jadi dia berada di puncak dalam hal status dan kekayaan. Tentu saja, dia ingin tinggal di restoran terbaik dan menikmati perawatan terbaik. Konferensi gelap dan terang secara resmi akan dimulai besok, jadi Lin Suan dan yang lainnya sangat santai hari ini, dan tidak keluar untuk berjalan-jalan. Hari pertama konferensi adalah perdagangan. Karena wilayah Tianan sangat luas, dan setiap Aula berasal dari wilayah yang berbeda. Oleh karena itu, masing-masing Aula memiliki beberapa harta karun yang tidak mereka perlukan, atau benda-benda unik di wilayah tersebut. Konferensi gelap dan terang telah secara khusus mengatur hari bagi orang-orang ini untuk berdagang. Keesokan harinya adalah lelang yang diselenggarakan oleh Markas Besar Kultus Naga Hitam. Dalam pelelangan ini, beberapa harta yang sangat berharga akan dilelang, harta yang bahkan akan menggerakkan hati para Master Aula. Dua hari pertama adalah pertarungan perebutan kekayaan, tetapi hari ketiga tidak begitu lembut. Hari ketiga adalah pertarungan kekuatan. Lin Suan tidak tahu persis apa itu. Dia hanya tahu bahwa itu adalah kompetisi yang disebut permainan catur harta karun oktadik. Namun, konon kristal misterius itu muncul di game catur harta karun oktadik terakhir. Oleh karena itu, Lin Suan menantikan permainan catur harta karun oktadik. Sudut mulut Lin Suan terangkat menjadi senyuman. Kemudian, dia membentuk segel dengan telapak tangannya dan dengan cepat memasuki kondisi budidaya. Untayan kidingin menyembur keluar dari permukaan dan dengan cepat mengelilingi kidingin yang menakutkan itu ke segala arah. Saat Lin Suan menyerap kidingin dari es dewa laut, roh bela diri es miliknya menjadi semakin kuat. Sekarang, itu tidak lebih lemah dari Lightning Martial Spirit. Selain itu, dia percaya bahwa selama dia menyerap semua es dewa laut, belum lagi roh bela diri petir, bahkan roh bela diri api hitam pun akan melampauinya. Lin Suan sedang berkultivasi di kamarnya, tapi di luar tidak damai. Pada siang hari, Lin Suan menekan kebanggaan surga di berbagai aula dan menjadi sosok yang paling mempesona. Tentu saja hal itu mengundang ketidakpuasan banyak orang. Di antara mereka, yang paling tidak puas adalah Namong Hao, Blood Hand, dan lainnya. Terutama Namong Hao, paru-parunya hampir meledak di siang hari. Oleh karena itu, ketika malam tiba, dia segera mengirim orang untuk menyelidiki Lin Suan dan yang lainnya. Setidaknya, dia ingin merasakan kekuatan pihak lain. Jika mereka kuat, dia akan memikirkan cara lain. Jika mereka lemah, maka mereka tidak bisa menyalahkannya. Dia bisa dengan mudah membantai pihak lain. Bahkan jika identitas pihak lain itu spesial, dia akan memiliki cara untuk menahan kemarahan pelindung ketiga di masa depan. Di langit malam, lima sosok bagaikan hantu saat mereka melintasi kota kuno desolasi selatan. Segera, mereka tiba di Drunken Immortal Inn. Tidak hanya itu, mereka langsung mengunci kediaman Lin Suan. Tampaknya Divine Pill Hall sangat kuat sehingga dapat menemukan kediaman Lin Suan dengan mudah. Kelima pria berpakaian hitam semuanya adalah kultifator alam terhormat tingkat ke-8. Pada saat ini, mereka berlima saling memandang dan kemudian diam-diam menyerang ke depan. Tujuan mereka secara alami adalah untuk menguji Lin Suan. Namun, saat mereka naik ke udara, cahaya pedang melintas di udara dan dengan cepat menyelimuti mereka berlima. Kemudian, lima kepala terbang dan darah muncrat. Tubuh mereka jatuh ke tanah. Mata kelima kepala itu dipenuhi teror karena mereka tidak percaya bahwa seseorang dapat dengan mudah membunuh mereka berlima hanya dengan satu gerakan. Sesosok muncul, itu adalah Luo Bing Shan. Dia perlahan-lahan menyingkirkan pedang berharganya dan melambaikan tangannya, membersihkan mayat, kepala, dan darah. Bahkan bau darah di udara pun hilang. Setelah melakukan ini, sosok Luo Bing Shan melintas dan menghilang. Seluruh proses selesai dalam sekejap. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun di kota kuno Desolation Selatan yang mengetahui bahwa pertempuran baru saja terjadi. Tidak hanya Namong Hao, Bluthen, Ghostly, dan lainnya juga mengirimkan orang. Namun, tanpa kecuali, mereka semua dieliminasi oleh Luo Bing Shan. Lin Xuan tidak peduli dengan apa yang terjadi di luar. Hal semacam ini tidak mengharuskan dia melakukan apapun. Dia hanya perlu sabar berkultivasi. Malam itu sunyi. Keesokan harinya, konferensi gelap dan terang resmi dimulai. Jalan-jalan di kota kuno Desolation Selatan dipenuhi oleh murid-murid kultus naga hitam. Kedua sisi jalan dipenuhi berbagai macam kios. Teknik budidaya, buku panduan rahasia, harta karun, senjata, peralatan pertahanan, pil, ramuan spiritual, dan segala macam hal yang berkaitan dengan budidaya semuanya dibawa keluar untuk diperdagangkan. Dapat dikatakan bahwa ini adalah peristiwa besar. Seluruh kota kuno Desolation Selatan dipenuhi dengan kebisingan dan kegembiraan. Jika berada di luar, seniman bela diri kultus naga hitam pasti akan merebut harta karun itu ketika mereka melihat begitu banyak harta karun. Mereka bahkan mungkin membunuh pemilik harta karun itu. Namun, konferensi gelap dan terang diselenggarakan oleh kultus naga hitam. Oleh karena itu, meskipun murid kultus naga hitam biasanya sangat kejam, mereka tidak berani membunuh orang di kota kuno Desolasi Selatan. Selain itu, kota kuno Desolation Selatan juga memiliki peraturan bahwa pertempuran tidak diperbolehkan di kota tersebut. Ini adalah hukum besi yang tidak berani dilanggar oleh siapapun. Ada orang yang sebelumnya tidak bisa melakukannya, tapi mereka semua dihukum berat. Lin Xuan juga bangun pagi-pagi. Dia membawa murong King Cheng, Ruo Bing Shan, dan naga merah keluar dari restoran untuk mencoba peruntungan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.